Selamat malam teman-teman se-Indonesia. Kembali dengan saya Alvin Lim di channel Quotient TV. Mohon maaf akhir-akhir ini saya dalam kondisi yang kurang sehat teman-teman. Ternyata tadi setelah ke rumah sakit periksa, HB saya ternyata dibawa 7, cuma 6-an di situ ya. Dan alhasil besok saya cuci darah, harus transfusi darah, 2 kantong kata dokter harus di situ. Pantesan, karena 5 meter jalan, saya udah meroboh gitu kan. Terus saya juga berapa kali batuk keluar darah terus di situ. Jadi mohon maaf kondisi saya belum maksimal kepada yang pada minta konsultasi ketemu saya. Mungkin belum bisa saya penuhi. Tapi tetap LQ masih tetap terbuka untuk teman-teman yang lain yang memang membutuhkan konsultasi bisa ke rekan-rekan saya, teman-teman. Mereka pun ilmunya juga hebat-hebat kok, lebih hebat dari saya juga di situ ya. Jadi jangan khawatir, teman-teman jangan khawatir. Teman-teman juga jangan berpikir harus dengan Alvin Lim, tidak ya. Mereka pun, orang-orang itu pun juga memiliki keahlian dan kepandaian ilmu hukum seperti saya. Oke teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang update ya teman-teman dari kasus yang namanya KSP-SB. KSP itu Koperasi Simpan Pinjam, SB-nya singkatan dari Sejahtera Bersama. Jadi KSP-SB ini mereka mulai gagah bayar sekitar kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Itu dengan jumlah total kerugian itu ada belasan triliun juga, teman-teman ya. Tapi dia punya anggota lebih banyak dari Indo-Surya. Kalau Indonesia-Indo-Surya itu 24 ribu korbannya, kalau KSP-SB ini korbannya ada kurang lebih 300 ribuan lebih, teman-teman ya. Oke, kedua kita mau membahas sesuatu yang sangat krusial, yaitu adalah putusan MA. Jadi saya mau membahas kepada teman-teman ini putusan MA dari KSP-SB, teman-teman. Ya, seperti kita ketahui ada 2 terdakwa KSP-SB yaitu Iwan Setiawan dan Daeng Jaini. Daeng Jaini itu sudah meninggal, teman-teman ya. Sehingga otomatis apa yang terjadi dengan kasus hukumnya, kasus hukumnya otomatis akan dihentikan dan akan ditutup, situ. Tapi terhadap yang belum meninggal, yaitu pada Iwan Setiawan, sudah ada putusan MA-nya, teman-teman ya. Putusan MA-nya ini sesuai dengan harapan kami dari LQ, karena kami dari LQ pun juga sudah bersurat dan beraudiensi dengan beberapa pihak-pihak di MA, teman-teman ya. Jadi LQ terus mengawal, walaupun kami tidak lakukan demo atau dengan hal-hal yang keras, tapi kami tetap mengawal secara lembut, teman-teman ya. Dan hasilnya ternyata sesuai dengan yang kami inginkan, yaitu kasasi atau permohonan dari si Iwan Setiawan ini sebagai terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi permohonan kasasinya ditolak ini, kasasi ditolak. Jadi putusannya adalah tolak, sehingga apa yang terjadi kalau ditolak putusan? Maka akan mengikuti putusan di pengadilan tinggi, teman-teman ya. Jadi putusan yang nanti akan berlaku adalah putusan pengadilan tinggi. Nah, tetapi ini putusan baru saja putus 31 Januari 2024 ya. 31 Januari 2004, putusan ini baru turun dari KSPSB dan tentunya otomatis dia butuh waktu, teman-teman, untuk minutisasi ya. Jadi sampai detik ini belum minutisasi. Berapa lama minutisasi? Minutisasi itu waktunya bervariasi antara 2 minggu sampai kurang lebih 3 bulan, teman-teman ya. Jadi kita sabar saja menunggu, MA sudah menjalankan tugas mereka. Kita tinggal tunggu sampai putusan ini, minutisasinya ini dieksekusi di pengadilan negeri dan nanti pengadilan negeri akan melemparkannya ke kejaksaan, teman-teman ya. Untuk dieksekusi kembali. Dan menurut informasi yang kami dapat, nantinya di pengadilan negeri, ketika diberikan kejaksaan, kejaksaan akan mengurus berdasarkan keputusan di pengadilan tinggi. Yaitu mereka akan membayarkan melalui paguyuban, teman-teman ya. Nah, paguyuban apa yang ada di sini? Itu adalah paguyuban yang nanti akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, teman-teman. Jadi, kepada klien-klien LQ, karena kita sudah ada keputusan final akhir dan nama LQ pun korban-korbannya sudah ada di dalam putusan. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun belum ada paguyuban, tapi kita namanya sudah ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal bikin aja paguyuban tersebut. Karena di pengadilan, di putusan itu tidak ada mencantumkan bahwa ikut paguyuban. Paguyuban mana tidak disebut, teman-teman. Cuma dibayarkan melalui paguyuban. Jadi kalau paguyubannya ada 2, 3, 4, 5 ya tergantung dari paguyuban tersebut. Oke, teman-teman. Jadi LQ dalam waktu singkat akan membuat paguyuban. Jadi tolong semua klien-klien LQ yang ada nanti bisa responsif, proaktif, agar supaya nama tersebut bisa dimaksudkan ke dalam akte paguyuban. Nanti biar berikan kesempatan kepada LQ, berikan waktu kepada LQ, kami yang akan mengurus kekejaksaan. Jadi klien-klien LQ ini sebenarnya enak sih. Kenapa? Ya mereka duduk aja, kita yang ngurusin ada apa-ada apa, dia enggak perlu pusing-pusing tahu ono ini, ono ini. Ada putusan yang orang-orang belum tahu pun kita sudah tahu di sini ya. Jadi semuanya kita bisa atur lebih cepat, teman-teman ya. Termasuk di Indosuria aja kemarin, kasus Indosuria itu, yang lain terutama yang PKPU itu ada satu law firm dengan klien seribu lebih loh. Itu ditolak, teman-teman ya, sama LPSK. Ditolak karena namanya tidak masuk di dalam putusan pengadilan. Ditolak oleh pengadilan. Sedangkan LQ punya, itu ada di sana. Ya, 180 klien LQ itu ada di salah satu, ada di bagian dari 480 yang diiproof oleh LPSK. Jadi, disinilah keenakannya dari klien-klien kami, karena kami sudah ekspertis, kami mengerti, sehingga kami yang akan mengurus teman-teman masyarakat sekalian yang sudah menjadi korban dari investasi bodong, bisa agak relax dikit lah, biar LQ yang bekerja ya. Nanti kalau uangnya dananya sudah masuk, kami akan kasih tahu, kita akan bagikan, dan beritahu juga kepada teman-teman sekalian. Oke, kita juga mengucapkan terima kasih ya, ketua majelis yang memutus, yaitu dokter Burhan Dahlan, SHMH, dan anggota majelisnya, Jupriyadi, dan Sigit Riono. Jadi, mereka sudah menolak kasasi yang menurut kami sudah berkeadilan, teman-teman ya. Oke, jadi untuk ASPSB, itu yang bisa saya sampaikan, jadi kita untuk ke tahap berikutnya, bagi klien-klien dan LQ, nanti akan membuatkan paguyuban, teman-teman ya. Dan paguyuban ini akan kami daftarkan lagi ke kejaksaan, dimana sesuai dengan perintah dari pengadilan. Sesuai dengan perintah dari pengadilan. Jadi, yang belum, silahkan mendaftar nanti ke LQ, supaya nama-namanya bisa masuk di situ, teman-teman ya. Dan, yang terakhir kali, saya mau mengucapkan, ya, memberitahu kepada masyarakat, bahwa inilah salah satu prestasi lagi yang sudah dilakukan oleh LQ, ya, walaupun kami gak menyidangkan, bukan kami yang menuntut, tapi kami sudah mendampingi, teman-teman, dari kasus ini di penyelidikan, penyelidikan, ya, penuntutan, persidangan, itu kami kawal terus, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa lihat bagaimana LQ menjadi yang terdepan lah, kalau untuk investasi bodong. Investasi bodong yang pegang paling banyak kasus itu, saya rasa hanya LQ Indonesia Love Farm, teman-teman ya. Karena kita pegang bukan hanya Indosuria, KSPSB, kita pegang juga DNA, kita pegang juga Net89, kita pegang juga kasus-kasus lain, teman-teman ya. Dan di mana kasus-kasus tersebut memperoleh, apa namanya, memperoleh hasil-hasil yang lumayan lah, teman-teman ya. Penggantian yang lumayan, sehingga klien-klien juga pada puas, dan yang kita dapatkan ini lebih daripada yang orang-orang pikirkan, teman-teman ya. Jadi, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kasus KSPSB, sejahtera bersama, teman-teman. Untuk yang belum, atau tidak pernah melaporkan ke polisian, saya mohon maaf, kalau tidak bisa mendapatkan barang ganti rugi, atau bagian dari aset ganti rugi, karena kenapa? Karena yang bisa dapat itu, hanyalah yang namanya tertera di keputusan, teman-teman ya. Yang disetujui oleh kejaksaan juga pastinya tentunya ya. Karena mereka melalui yang namanya proses auditing, atau mereka juga melalui proses yang melalui keputusan ya. Persetujuan dari putusan pengadilan. Jadi, makanya kalau ada himbawan, saya memberikan ujangan pada masyarakat, kalau kalian mengalami kerugian, terus ada himbawan dari lover, untuk urus, atau proses hukum, segeralah di proses hukum, teman-teman ya. Karena kalau nanti Anda nggak masukin nama kalian di proses hukum, bisa saja nama Anda tidak masuk di dalam bagian dari ganti rugi. Karena kalau orang ditipu, terus diem-diem aja, dia pikir, udah lah, terserah lah, mau dapat untung, dapat, nggak, yaudah. Ya, otomatis orang itu udah pasrah. Nah, yang pasrah itu biasanya hilang uangnya ya. Jadi, jangan pernah putus asa, teman-teman, diurus kalau memang ada yang rugi atau yang hilang, diurus teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, walaupun saya sakit-sakitan dan saya tidak ada di kantor LQ, rekanan LQ akan selalu dan tetap membantu teman-teman ya. Jadi, dalam waktu beberapa hari ke depan ini, saya besok akan ke rumah sakit lagi, cuci darah, dan akan dikasih dua kantong, dua kantong transfusi darah, karena kepala saya juga udah gak enak, badan saya juga gak enak, teman-teman. Jadi, saya juga gak bisa kerja dalam posisi seperti ini, karena saya naik tangga, satu tangga aja, udah ngos-ngosan ya. Jadi, saya rasa sesuatu yang tidak mungkin bagi saya untuk memaksakan bekerja dalam kondisi yang sakit, teman-teman. Jadi, saya butuh waktu untuk bed rest, tapi nanti ketika saya sehat, saya akan tetap membantu di LQ ya, karena LQ Indonesia Love Farm gimana pun juga adalah love farm kepunyaan saya gitu loh ya. kepunyaan saya, yang mana nanti anak cucu saya juga akan bekerja di sana dan membantu masyarakat. Oke, terima kasih kawan-kawan. Salam cerdas hukum. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.